Oke sahabat ayam vlog Balik lagi bareng sama Mila Nah disini Kita mau ngebahas Tentang Bonsai Bonsai yang ini belum diapa-apain ya Masih Berbentuk bahan dan itu Mau kita lilit Biar berbentuk seperti kayak gini Nah Ini Nanti sama kita Dibentuk seperti ini Ini ada Apa ini Tauan-tauannya Waringnya Nanti itu yang belum Nanti sama kita dibentuk Jadi cantik banget Kayak gimana Untuk cara ngebentuk Atau lilit Si batang-batangnya Yuk Terus ikutin kita ya Oke guys Balik lagi sama Ayam vlog Nah disini Saya mau berbincang-bincang sama Bang Andi Nah kita mau ngapain ini bang? Ini Ini Apa ya Rencana mau Bikin gerak dasar cabang-cabang Tanungan ini ya Jenis Kawiage ya Oh ini bangsa ini jenis apa Pak? Jenis Ada yang bilang disisir Ya sisir Sisir kawiage Kenapa itu dibilang Apa jenis sisir? Ini mungkin karena Kayaknya sisir? Iya Karena durinya Kayak sisir Oh gitu Oh ini ada durinya ya Ada durinya penyak-penyak kayak sisir Makanya kalau Ini mesti hati-hati Ada teh di brik Nah durinya juga tajam ya Bang? Iya lumayan Tajam banget Ini belum diapa-apain nih Bang? Nah kita sekarang mau Apa ini? Sama bangsa ini Ini jenis Ini mau kita Apa ya Buat Bikin gerakan Cabang-cabang Cabang-cabang Tinggal gerakan Nasar lah Mau dibentuk Dengan seadanya pahan ini Gitu aja Betul Coba kita senihkan Kita Mungkin nanti wet mode Tiba Tawatnya Kita wearing juga Ini udah ada yang diwilis juga Tinggal di ini Iya Dan jenis kayak begini Ini emang Pohon kayak gini juga Udah jarang ya Di hutan-hutan Oh gitu Jarang banget Ada pulak pun Kalau hunting Nyalih bahan di hutan Itu Kecil-kecil paling ya Gede-gede Ringking paling ya Karena udah mulai punya Kalau ini usianya berapa bang Kalau ngeliat dari batangnya ini Usianya ini Sekitar Mungkin Kalau dihutan Lima Sepuluh tahun ini Oh Sepuluh tahun ya Segini ya Kalau misalnya udah bisa Kita mulai Lilit nih Si bonsainya Itu usia berapa Sudah harus sudah Banyak Daunnya Daunnya Nanti kalau Kalau mau kita Lilit itu Kita lihat dari percabangnya aja Kayak begini kan udah mulai banyak nih Itu baru kita bisa Proses mulai ya Kita Kerawatin ya Terus Kalau sekarang Bisa dimulai aja Oke siap Siap Kawat ya Kawat ya Nanti kalau Kalau Kawat Mungkin gunting Kawatnya Nomor satu Ya Nomor satu Kawatnya Kayak begini Kawatnya Nomor satu Ya Gak terlalu Besar Gak terlalu kecil Sedang Itu nomor satu Nomor satu Ini Nomor tiga Ini Ini nomor tiga nih guys Ini agak besar Beda sama yang ini ya Ini ada nomor-nomornya juga ya Ada 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 nomor satu Dua tiga Lima paling ya Mungkin kalau Kalau paling kecil berarti Iya nomor satu Biasanya untuk gunainya Untuk cabang ya Cabang kalau ngeranting ya Kalau yang kecil Yang kecil Lihat ini juga diameter dari Apa Buat bahan bonsai kita ya Kalau bahan bonsai kita Batang yang besar Mungkin Duitukan kawat yang besar Oh ini buat batangnya nih Biasanya digasi Yang gede ini Bisa buat Batang yang besar Kalau yang kecil seperti ini Buat yang kecilnya Oke guys Nah Sekarang kita mau Untuk Ngerilitin Atau membentuk ya Ngebentuk si bonsainya Selain kayak gini Contohnya kayak gini Sekarang kita mau Ngapain Ditinggal diri tadi Caranya seperti apa sih kan Kita rapihin lagi ya Tangan dirapihin dulu Rapihin dulu Tapi ini pohonnya pohon jenis yang berduri Kita mesti hati-hati Kita guntingin dulu Duri Jadi tepat Tangan ya Lumayan tajam Jadi nanti kita rapihin Kita guntingin Lalu kita Wearing Kawatin Kita arahin yang Arah yang Supaya Jadi Graf dasar yang bagus Bisa dicoba Caranya Gitu kan Awalnya Gimana langsung Dibultiin Kayak gitu aja Atau ada tekniknya Seperti apa Ya kalau Gampang sih Kalau bonsai Jadi Kita kalau ketung Bahan begini Bahan yang berduri Kita kurangin Daunnya Kita guntingin dulu ya Sama dulinya Juga gitu ya Ini gak mengasal Langsung digunting aja Ya guys Ya ada tekniknya juga Jadi Sisain Mungkin 2-3 daun ya Biar enggak Jadi Kalau panjang Ya Enggak di Enggak di Habisin semua Karena Takut nanti Dia Mati ya Kalau begini Kan dia masih Nutrisinya Masih ngalir Ke daun yang 2-3 ini Seperti ini Ini kan Kita guntingin dulu Nanti kira-kira Kita kira-kira aja Kan Kalau Batang poang sebesar ini Cabang ini Sampai seberapa panjang Kita bisa lihat Kira-kira Kira-kira aja Ya Keseimbangan Ya Keseimbangannya Biar seimbang Keseimbang Mungkin Kalau Batang kecil Gini Kita Bikin program cabang Panjang Kan Keseimbangan aja Kalau Kayak gini Ini kan terlalu panjang Ya bang Terlalu panjang Jadi gak mungkin Dipakai semua Paling setengahnya Ada Iya Jadi kalau Abang sendiri Kalau Beda ya Ada juga Memang Kalau Untuk Bikin satu cabang Di bosa itu Ada yang Kalau pengen Dapat Kesimbangan Dapat Besar batang Yang kita inginkan Jangan dipotong dulu Gitu ya Sampai bisa Dulu ke panjang Seperti ini Kalau kita Mau bikin cabang Belum Dililit ya Jadi gini Kalau kita Mau bikin Cabang Ini jangan Kita cutting Jangan kita Potong Jadi dia Biar Pertumbuhan besar Di sini ya Kalau kita Potong Di sini Press Cutting Nanti dia Lama Gedenya Nanti dia Bercabang Biar dulu Atas dulu Biar dia Ngedein dulu Fokus Ada trik Seperti itu Kalau Bapak pribadi Kadang-kadang Lihat Sikon juga Kalau Kayak begini Gini Mungkin Gak apalah Jadi lambat Memang Udah Seharusnya Kita program Program cabang Jadinya Bentuknya Unik Kurang lebih Di gunting Gunting Semua Guys Dipotong Yang panjang Seperlunya Aja Bang Ya Se Ini Simbangan Dianya Dipotong Biar Sebaik Batang Pohon Besarnya Oke Guys Nah Sekarang Udah Dibentuk Nih Tadi Udah Kita Gunting Gunting Ya Kalau Ini Udah Dipotong Nih Duri Durinya Terus Tinggal Sama Kita Di Wearing Di Dudit Caranya Gimana Bang Bikin Begin Ya Caranya Kita Sepin Kawat Nomor Satu Kita Bisa Kira Kira Lihat Seberapa Panjang Yang Mesti Kita Wearing Ini Untuk Kawat Kita Potong Ya Kira 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 Jadi Dipotong Dulu Baru Diri Tidak Harus Segitu Ya Bang Ini Kan Udah Alur Cabang Kan Tinggal Ini Mungkin Kita Alur Ranting Kita Arah Arah Seperti Ini Ada Tekniknya Juga Jadi Setiap Pohon Yang Apa Yang Kita Bonsai Itu Ada Derat Derat Setiap Titik Itu Ada Buat Tumbuh Daun Baru Ya Mata Tunas Mata Tunas Youtube Seperti Ini Kurang Lebih Memang Dibutuhkan Kehati-hatian Ya Hati-hati Banget Dan Pelan-pelan Bisa Patah Juga Kalau Kita Agak Terlalu Keras Buru-buru Hantai Pasti Ada Kalau Mau Lilit Bonsainya Kanjang Kalau Skuat Dililitan Itu Mata Tunas Jangan Lutup Ya Lutup Bak Nanti Buat Dia Tumbuh Itu Dililit Nya Itu Harus Kencang Kenceng Atau Ada Spacys Ada Ya Kalau Ruangnya Lagi Kalau Abang Sendiri Triknya Agak Terlalu Nge-crash Ya Kalau Abang Si Langsung Dipres In Aja Ya Maksudnya Ya Nanti Juga Nanti Kalau Jenis Spon Ini Kalau Apa Ya Cepet Tumbuh Ya Cepet Besar Batang Ya Nanti Kelihatan Apa Mana Mesti Sudah Sudah Kita Tahap Membuka Kita Buka Gitu Kan Udah Nge-press Gitu Kan Memang Banyak Triknya Sih Kalau Untuk Nge-wearing Ya Yang Merah Bilang Tadi Ada Seperti Itu Jadi Dikasih Longgar Ya Ada Seperti Itu Pas Banget Besar Batang Besar Batang Besar Batang Trainer dari Indonesia Juga Masalah Banyak Oke Guys Nah Yang tadi Itu bahannya Yang belum Diapapain Selamat Gisa Sekarang Sudah Terbentuk Seperti Ini 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 Udah Di Waring Atau Dilit Ya Sama Kuta Cantik Banget Kan Nah Sekarang Udah Dilit Seperti Ini Udah Di Waring Kayak Gini Kita Mau Dibentuk Bonsainya Mau Diarahkan Kemana Sih Ke Kanan Kiri Ke Atas Atau Kemana Gimana Bang Caranya Untuk Mengarahkan Atau Membentuk Bonsainya Biar Tambah Cantik Bonsainya Gimana Kalau Lihat Pohon Besar Di Alam Gimana Ya Kalau Batang Lurus Lurus Kita Bisa Jadi Inspirasi Seperti Apa Sih Arah Arah Pohon Besar Di Alam Biasanya Kalau Batang Lurus Begini Cabang 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 Belok Belok Siimbang Kita Coba Belajar Bagaimana Caranya Kita Mengarahkan Seperti Ini Diarah Dibelok Langsung Atau Dibelok Dibelok Aja Karena Batang Sudah Kuat Dibantu Fungsinya Kawat Itu Ya Tapi Tetap Harus Hati Hati Ya Butuh Ketelitian Ini Nanti Kawat Yang Lebih Ini Digunting Gimana Ya Kalau Nanti Kita Gunting Aja Kita Gunting Aja Ya Sarang Ya Gagak Kurangin Oke Sekarang Ini Mungkin Satu Atas Cabang Sudah Tinggal Cabang Yang Disininya Kita Kurangin Lagi Nah Merah Kan Bisa Lihat Ya Tadi Enggak Si Apa Batangnya Padahal Lurus Lurus Ya Sekarang Udah Diarahkan Udah Dibentuk Lebih Cantik Ya Bang Ya Cantik Apalah Jenis Ciri Ini Ciri Khasnya Apalagi Ya Punik Itu Apa Dia Punya Akar Batang Itu Kuning Kuning Orange Ini Ini Ya Oke Guys Akhirnya Udah Beres Juga Untuk Proses Bonsai Sisir Ya Bang Ya Nah Ini Tadi Kita Udah Lihat Juga Gimana Cara Tekniknya Dari Dasar Sampai Jadi Seperti Ini Cantik Seperti Ini Udah Disebutin Bang Tadi Udah Jelasin Ya Untuk Itu Jadi Jadi Apa Namanya Ngebentuk Ya Tadi Kan Nggak Kelihatan Kan Cabang Cabang Tadi Kita Coba Belajar Bareng Mungkin Seperti Ini Dengan Bahan Yang Sederhana Seperti Ini Seadanya Seperti Ini Cantik Bang Ya Mungkin Ini Belum Masih Bila Kita Bang Ya Prosesnya Panjang Mungkin Nanti Butuh Cabang Lagi Disini Mungkin Buat Simpangan Sambil Kita Bersabar Nunggu Cabang Cabang Baru Tunas Baru Dan Kalau Ini Jangan Khawatir Jenis Sisir Ini Cepet Kepet Pertumbuh Jadi Cepet Banyak Mungkin Seminggu Dua Minggu Dia Banyak Tunas Sekitar Lima Senti Udah Bisa Kita Kawatin Lagi Untuk Ngebentuk Cabang Atau Ranting Itu Mungkin Nggak jadi Masalah Untuk Kukuran Kecil Gini Kemudian Kita Masih Pake Kawat Lebih Kecil Lebih Efesien Dan Gak Banyak Resiko Patah Cabang Jadi Seperti Inilah Nah Itu Dia Guys Bang Ada Saran Untuk Buat Pemula Buat Kita Sama-sama Pemula Ya Kita Sama-sama Pemula Jadi Sarannya Kalau Buat Bikin Mame Sisir Ini Jangan Apa Namanya Jangan Ragu-ragu Untuk Bikin Raktasannya Karena Dia Tumbuhnya Cepat Tumbuhnya Cepat Misalkan Kita Salah Atau Patah Kita Bisa Nunggu Lagi Kita Coba Lagi Kita Wering Lagi Terima kasih Banyak Ya Untuk Postenya Makasih Banyak Oke Guys Itu Dari Kita Untuk Hari Ini Untuk Bonsai Pembentukan Bonsai Sisir Ya Untuk Pembentukan Bonsai Yang Lainnya Jangan Lupa Ikutin Terus I am Vlog Studios Dan Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Ya Guys Sambor 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 Then T 출